Pemirsa Jamadi Tahir, warga desa Durian Mukut, Kecamatan Lembah Masurai, harus kehilangan nyawa karena terjadi perselisihan saat mencari durian dengan pelaku yang berinisial TS. Warga desa Durian Mukut, Kecamatan Lembah Masurai, dihebohkan dengan hilangnya salah satu warga saat mencari durian yang berjarak sekitar 4 km dari desa. Bahkan kehilangan ini pun sampai diumumkan di masjid. Mendengar kabar Jamadi Tahir, 42 tahun, tidak pulang dari mencari durian, warga langsung melakukan pencarian ke lokasi korban mencari durian. Alhasil, warga akhirnya menemukan Jamadi yang sudah tidak bernyawa di dalam karung yang terkubur dalam rawa. Melihat kematian korban yang tidak wajar ini, warga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kurang dari 24 jam akhirnya pelaku berhasil diamankan. Diketahui pelaku berinisial TS umur 57 tahun yang juga merupakan warga setempat. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang didapatkan dari tersangka, tersangka mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap korban. Di mana saat itu korban menunduh pelaku mencari durian milik korban. Hal inilah yang menjadi perselisihan antara korban dan pelaku. Dengan emosi, pelaku langsung memukul korban dengan kayu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah melihat korban tidak bernyawa, pelaku langsung memasukkan korban ke dalam karung dan mengumpurnya di rawa yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kami dari Polres Merangin, bersama-sama dengan Posek Lembah Masurai, yaitu hari ini, dini hari tadi, jam 2, selasa 8 Oktober, selasa jadi kasus penganayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ini itu pasalnya 3 Lepas atau ayat 3, dengan korban tersenama Jamadi. Nah, kemudian berdasarkan laporan polisi, setelah kita buat, kurang dari 24 jam, Posek Lembah Masurai bersama-sama dengan saat SP Polres Merangin berhasil mengamankan pelaku, inisialnya TS. Untuk saat ini, pelaku telah diamankan di Polres Merangin guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Riko Sabudra, Cek TV, melaporkan. Riko Sabudra, Cek TV, melaporkan.